Hai Zill Traders, semangat pun teman-teman berada, selamat menyaksikan Daily Outlook untuk hari ini, hari Kamis 9 Desember 2021. Kalender Ekonomi untuk hari ini, hari Kamis 9 Desember 2021, kita bisa cek di website resmi ZFX Indonesia, kemudian ke tools, lalu kalender ekonomi. Oke, kita langsung saja ke London Station. Di London Station tidak ada terlalu signifikan, hanya ada trade balance untuk Germany yang menggunakan matawang Euro. ZAR hanya khusus untuk teman-teman yang trading EXO TPR, dan kita bisa lihat di 2030 di New York Station, akan ada initial jobless claims untuk Amerika Serikat. Secara daily time frame, teman-teman kita bisa melihat bahwa Gold sudah reject area resistance sebelumnya di sekitar 17.95 sesuai dengan yang kita diskusikan sebelumnya. Kemudian secara 4-hour time frame, terlihat jelas setelah dia break down trend line, saat ini jika kita lihat secara structure, disini ada low, high, higher low, higher high, higher low, dan higher high baru. Dan kemungkinan Gold akan melanjutkan membentuk higher low dan higher high yang baru. Dan bila kita gambarkan dengan trend line seperti ini, Gold sudah sangat dekat dengan trend line mungkin untuk akan melanjutkan kenaikan hingga 17.95 atau lebih jauh menuju 18.11. Sebelum kita membahas salam tesla, kalau bagi teman-teman yang merasa mendapatkan manfaat dari video ini, boleh banget untuk klik tombol subscribe, supaya nggak ketinggalan dari daily outlook harian dan berita ekonomi lainnya. Yes, untuk salam tesla secara daily time frame kita bisa melihat 3 hari berturut-turut sudah tutup bullish, dan sudah mereject area support di psychological number di seribu area. Dan saat ini, dari tesla sendiri sudah siap untuk menuju resistance selanjutnya di sekitar 1.163 dan kemudian di 1.237. Meskipun demikian, jika kita lihat ke 4 hour time frame, di 4 hour time frame ya teman-teman, kita bisa melihat bahwa ada tendensi dari penurunan tesla, karena kalau kita lihat, ini seperti ada downtrend line dari saham tesla. Namun, jika bisa dirawati dengan baik, tesla akan mendapat dengan mudah menuju ke area resistance berikutnya di 1.963 dan juga 1.237. Dan untuk yang terakhir, kita akan membahas seputar NZDCAD, New Zealand dan Canadian Dollar, seperti yang kita bisa lihat teman-teman, disini dia sudah break area support dan berada di key level. Meskipun hari ini sudah break area dari previous candle, dari previous daily high, dan kita masih menanti apakah dari NZDCAD akan close bearish. Dan jika close bearish, maka akan melanjutkan penurunan hingga ke level 0.85019. Kemudian kita top down ke 4 hour time frame, disini terlihat jelas teman-teman, kita melihat secara markas structure ya, disini ada high, low, lower high, lower low, lower high, lower low. Dan saat ini New Zealand CAD sedang mencari area untuk membentuk dari new lower high. Jadi mungkin saja di area ini, kalau kita gambarkan, dan disini ada secara 4 hour time frame, disini ada key level, yang mungkin akan menjadi area pembalikan arah dari NZDCAD untuk lanjut turun lebih jauh. Oke traders, itu dia seputar daily outlook untuk hari ini. Jangan lupa untuk join Zed Academy secara gratis ya. Oke, saya Kennedy, sampai jumpa di daily outlook besok. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!